Hai masih bersama Yuga Are Putra Buye Lali di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba lagi berbagi pengalaman mengatasi aki di sepeda motor yang rusak ataupun showak sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik di sepeda motor kita seperti yang saya alami saat ini coba saya on kan biasanya kadang menyala kadang tidak ini tidak menyala kadang kalau menyala redup kalau redup kalau kita dobel stater atau stater tangan tentu tidak bisa sehingga untuk menyalakan motor ini terpaksa harus kita puancal begitu ya Oke akan saya hidupkan dulu untuk motornya sekarang untuk motor sudah menyala sekarang kita coba untuk bunyikan telaksonnya tentu juga tidak jelas ya nah suaranya ngempet serah-serah jemih maksud kita memberi salam pada rekan di jalanan dikira kita kentut aja ya suaranya seperti itu jadi sangat tidak mengenakan padahal ini pakai aki ya kita buka dulu untuk akinya kita lihat untuk kaki masih termasang dengan baik sebenarnya cuma sudah tidak bisa mengisi tegangannya kecil sekali jadi tidak bisa mencapai 12 volt lalu bagaimana cara mengatasinya langkah pertama untuk mengatasi cara seperti ini saya menggunakan kapasitor atau elko dua kapasitor yang saya hubungkan secara paralel yang negatif ada garis putihnya kita jadikan satu yang pakai kabel hitam dan ada capai dua ya yang positif juga kita jadikan satu yang positif tidak ada garis putihnya sementara untuk besarannya menggunakan 50 volt 4700 mikro farad sama keduanya besarannya sama lalu cara pemasangannya ini bisa kita jadikan satu dengan aki yang hitam adalah negatif yang merah positif ataupun tanpa aki juga bisa oke seperti ini pemasangannya ini cara pertama ya sekarang kita bandingkan setelah diberi beri elko dengan tadi yang sebelum diberi elko kita lihat perbedaannya kita nyalakan traksionnya lebih jelas lebih bulat ya suaranya dan untuk rating kita lihat kita mainkan sennya juga lebih stabil dan lebih terang hanya sayangnya kalau kita ingin menggunakan starter tangan atau double starter tidak bisa ya karena tidak menyimpan tegangan hanya sebentar saja juga untuk elko menyimpan tegangan menyala lalu mati lagi jadi jelas tidak bisa menggunakan double starter nya harus kita pancah lagi untuk menghidupkannya tapi tentunya juga banyak manfaatnya dibandingkan tidak menggunakan elko oke kita lepas lagi untuk elko nya karena saya akan coba menggunakan cara yang selanjutnya untuk cara yang kedua ini nanti sudah tidak menggunakan aki dan kapasitor kita siapkan baterai ini baterai lepasan dari laptop ini nanti bisa untuk double starter ya tanpa menggunakan aki dan kapasitor tinggal kita rangkai dan aginya nanti kita lepaskan oke kita rangkai dulu oke saatnya kita rangkai untuk baterai laptopnya ini untuk elko nya ini bisa kita gabung dengan baterai sebenarnya ya baterai saja juga bisa kita tambah elko juga bisa tapi kali ini saya tidak menggunakan elko nya hanya saya ambil kabelnya saja atau capet buayanya sementara elko nya kita singkirkan sekarang kita baca untuk baterai nya ada kutub negatif dan positif yang ini negatif yang ini positif ya yang negatif tidak ada lubangnya yang positif ini ada lubang di pinggirnya ini adalah yang positif oke seperti ini negatif negatif ini positif positif kita pasangkan kabelnya yang merah adalah di positif kita solder dulu ya jangan sampai konslet dengan bodi yang hitam di negatif baterai kita solder karena awal memang sudah saya solder ya tinggal melanjutkan oke seperti ini oke selanjutnya ini kita cek dulu ya tadi belum saya sebutkan ini satu baterai tegangannya berapa kita cek dulu tegangannya negatif positif ya 3,7 3,7 volt yang satunya yang satunya yang satunya sama 3,7 volt sementara yang dibutuhkan tegangan adalah minimal 12 volt ya kita lihat untuk aki sebenarnya aki itu tegangannya berapa untuk perbandingan ini kita coba cek untuk aki ini aki masih penuh sebenarnya yang disebut 12 itu aslinya berapa 13,3 volt ya ternyata aki itu tegangannya 13,3 volt ini aki saya penuh berarti baterai saya kurang ya untuk mengejar 13,3 berarti baterai karena satu hanya 3,7 volt untuk mencapai diatas 13,3 berarti harus membutuhkan 4 berarti 4 baterai yang harus kita persiapkan kebetulan juga sudah saya persiapkan 4 baterai kalau 4 baterai berarti ketemunya sudah 14,8 volt oke kita rangkai cara merangkai kita urutkan kita seri ya kita seri seperti ini ya dari awal positif negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif berarti 4 ini minimal ya kalau 3 tentunya kurang karena kalau 3 itu hanya kurang dari 12 volt tentu mungkin kadang menyala kadang tidak berarti minimal 4 sekarang tinggal kita sambung dengan kabel kita sambung dengan kabel biasa kabel serabut ini saya pergunakan hanya serabut yang tebal yang banyak oke sudah tersambung selanjutnya kita beri selongsong anti panas ini isolator selongsong anti panas untuk menghindari konselet bodi ya terutama di jalur yang positif supaya tidak menyentuh bodi di pinggirnya ini kan pinggirnya ini negatifnya karena ini nanti saat pengecasan panas bisa mencapai 45 derajat kita sambungkan dengan yang lain positif kita sambung dengan negatif ya sudah tersambung 2 seperti ini tinggal yang lainnya caranya sama untuk penyambungannya terima kasih terima kasih ini sekarang tinggal penyambungan terakhir ini sekarang tinggal penyambungan terakhir baterai terakhir ini kebetulan sudah ada penyambungnya dan aman ya sudah ada isolatornya tinggal kita sambungkan saja ini minimal pakai empatnya yang baik itu pakai delapan ataupun 12 tapi pakai BMS ini untuk saya tidak menggunakan BMS kita lihat nanti hasilnya tapi sebaiknya pakai BMS untuk balannya tinggal kita ikat supaya rapi ini ya sudah jadi seperti ini minimal seperti ini tapi sebaiknya pakai BMS kita coba berfungsi atau tidak kita aplikasikan di motor kita ya sudah di sepeda motor untuk aki tentunya kita lepaskan tanpa aki akan kita pergunakan alat yang baru kita ini ya baterai bekas dari laptop dan ini kalau memakai empat tidak akan oper charger ya karena untuk charger nya itu 14,8 jadi tidak akan pecah tidak akan meledak yang merah di positif kita jabetkan di positif yang hitam di negatif sama posisi sama aki kalau pakai tiga bisa pecah untuk baterai bisa oper untuk tegangannya kalau empat aman oke kita coba bermanfaat atau tidak bisa double starter atau tidak ya oke kuncinya kita on kan ya menyala ya indikator menyala tinggal kita start untuk double start nya bisa atau tidak ya bisa motor sudah menyala stater tangan jalan normal berarti bekerja untuk baterai kita kita coba di laksonya apakah masih serah-serah jemek laksonya tentunya sudah bulat ya normal banget rating juga normal banget kita coba lampu lampu tentunya juga normal berfungsi dengan normal sekarang kita 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 coba matikan ya matikan dan hidupkan lagi coba bisa bisa start atau tidak oke kita matikan kita nyalakan lagi oke menyala ya double start oke mau menyala menyala dengan baik berarti baterai nya masih bagus ya walaupun bekas kita coba lagi ya mau lagi berarti sangat normal walaupun cuma pakai 4 BMS iya ya jalan oke cuma lebih baik pakai BMS ini hanya menggunakan baterai bekas hanya menggunakan baterai bekas ternyata ternyata bisa kita manfaatkan bisa untuk mengganti aki cuma lebih baik kalau pakai 8 atau 12 dan memakai BMS dan ikatannya tidak hanya dicapit seperti ini diikat langsung dengan yang kencang ya supaya keluar masuk tegangan normal oke mantap terima kasih atas kunjungannya tapi tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangannya dari yoga arif dengan tulus minta maaf ketemu lagi di tutorial selanjutnya terima kasih cereng